Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama belajar Nesya Kali ini kita membahas tentang Browser Bimbal dengan Microsoft Word yang kedua Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan dan langsung pada pembahasannya Langkah pertama silahkan dibuka dulu Microsoft Word nya Disini saya menggunakan Microsoft Word 2013 Oke lanjut sebelum dimulai Teman teman disini saya sudah siapkan Untuk brosurnya Dalam layout nya itu menggunakan Versi PDF ya jadi tinggal di drag aja Nanti oleh teman teman ini ada 2 ya Untuk brosurnya ada yang Berwarna biru dan juga ada Berwarna orange ini kebetulan yang kita gunakan adalah Berwarna orange dulu ini adalah Layout nya teman teman jadi cara menggunakannya Kita yang pertama adalah Menentukan dulu untuk tulisannya Jadi cara membuat Di bagian tulisan yang ini kita bisa Menggunakan menu text box teman teman jadi Masuk insert terus text box dan Kita gambarkan di bagian atas disini Nah seperti itu silahkan Tulis aja disini karena contohnya Ini adalah telah dibuka oke Seperti itu ini bisa diperbesar Seperti bagaimana kalian mengedit Teks biasa ya Font nya kita masukkan akme Dengan spasinya di remote Dan tulisannya berwarna putih teman teman Nah untuk bagian belakangnya Itu kita tidak menggunakan Fill jadi fill nya kita kasih no fill aja Nah seperti itu Telah dibuka D nya besar oke Kita coba perbesar kembali disini Oke nah cuma disini ada Perbedaan ya ketika ada tulisan telah dibuka Ini spasinya semakin membesar Jadi kita masuk Spasi ada line spasi Terus di bagian yang ini kita pilih Asically teman teman Nah biasanya masuk ke 12 pt Coba kita tambahkan sekitar 25 pt Tekan oke Nah seperti itu Jadi kalau dibuat 25 pt Jadi bentuknya lebih kecil teman teman Oke kita masukkan disini website nya Hafsa aja.com ya Masukkan www juga Oke titik Lalu kita ubah menjadi lowercase Lalu kita perkecil dengan kontrol kurung kurawal kiri Seperti ini teman teman Dengan font nya kita kasih areal aja Atau kalibri juga boleh Nah kalibri nya Jangan yang like tapi kalibri aja Nah seperti itu Kasih rata kiri dan simpan di bagian kanan Ini nanti dirapihkannya ya Sekarang sementara seperti ini aja dulu Kita buat dulu untuk poin poin nya Oke lanjut kita masuk ke menu pendaftaran Di sebelah kiri disini ada Sarat pendaftaran Oke Nah karena ini Posisinya data yang selanjutnya Jadi kita cukup kecil aja teman teman Saya rasa 14 juga cukup Lalu di bagian bawahnya Kita tambahkan informasi seputar pendaftaran Nah supaya lebih cepat teman teman Disini saya hanya memasukkan contoh Dengan tulisan lorem ipsum ya Biar lebih cepat aja Oke lanjut Kita masuk dulu microsoft word nya Nah ini tulisan lorem ipsum nya teman teman Kita buat menjadi 3 baris aja Oke Kita buat 3 baris Ya seperti itu Kasih warnanya putih Lalu dikasih Bullet numbering teman teman Nah yang ini ya Jadi ada bullet numbering Kita pilih yang checklist juga boleh Nah lanjut di bagian spasinya Kita remove aja Dan kita buat Disini agak lebar Lalu kita kasih 3 baris yang ini Di enter Enter aja Nanti akan ada otomatis Otomatis untuk Itunya teman teman Checklist nya Dan satu lagi Kita enter lagi Ini yang contoh saja ya Oke Ini kita duplikat teman teman Barangkali kita membutuhkan lagi Nah seperti itu Jadi disini kita fokuskan Di dalam membuat lewatnya aja Nah setelah itu Kita kasih rata kanan Oke Seperti itu Oke Kalau misalkan teman teman Lebih nyaman Rata kiri juga boleh Jadi kalau rata kiri Caranya seperti ini teman teman Rata kiri Nah ini ada bagian syarat ya Jadi tidak sejajar Drag aja pada bagian ruler Nah seperti itu teman teman Oke Kita lanjut ke bawah Disini ada tulisan Bimbal Bimbingan belajar Nah Oke Bimbal Kita tulis Kita Pus dulu Bimbal di bawahnya Bimbingan Belajar Tulisannya ini Yang atasnya Bimbingan belajar Kita perbesar dulu Oke Kita buat tiga baris ini ya Ctrl E Untuk di tengah Kita kasih rata Maksud saya Feel nya Outlet Feel nya warna Orange Dan kita tulis Brand nya yang tadi ya Yaitu Hapsa aja Nah ini ya Kita Namanya Ini adalah Nama hapsa aja Ini Kita perbesar Tulisannya Point nya ganti dulu Dengan akme Nah seperti ini teman teman Silahkan Perbesar Ini Hilang ya Untuk Point nya Masuk seperti tadi Ada bagian Exegly Nah ini tambahkan lagi Teman teman Jadi 35 misalkan Nah ini masih belum Kita coba lagi Berarti sekitar 45 teman teman Oke Nah seperti itu ya Nanti tinggal diatur lagi Lanjut Disini Teman teman Jadi Si point nya itu Di bagian bawahnya Ini harus ada tulisannya Yaitu tahun belajar Teman teman Oke Ini adalah Tahun pelajaran Tahun Pelajaran 2022 Sekarang ya 2022 2024 2023 Maksudnya Oke Nah untuk ini Disimpan di atas Teman teman Disimpan di Tepat di bagian Ininya Nah ini ya Tepat di bagian Point nya Oke Kita coba Betulkan dulu Nah kita bisa Menggunakan ini Ya seperti itu Dan kita Tarik ke atas sedikit Oke Di bagian atas Disini juga Dikasih beberapa Deskripsi Teman teman Ctrl C aja Nah itu maksud saya Jadi gunanya Lorem Ipsum Itu supaya kita Lebih mudah lah Di dalam Membuat Deskripsi Nah Kita masukkan dulu Satu Kita kasih rata tengah Nah seperti itu Teman teman Lalu di bawahnya juga Masih ada Untuk deskripsinya Nah ini Kita masukkan aja Oke Enter Enter Nah kasih dua baris Tanpa Bullet Numbering Nah Seperti itu Kasih rata tengah Oke Ini Kita Oh ini ya Sepasinya Jadi terlalu banyak Nah Kita kasih satu aja Oke Itu teman teman Untuk bagian tengah Dan kita lanjut Nah disini ada Gambar ya Teman teman Ini memang Agak sulit ya Sedikit Nah ini Tadi kan ada Sarat pendaptaran Sekarang Kita masuk ke dalam gambar Cara buat gambarnya Jadi kita Bilih dulu disini Menggunakan ellipse tool Digambar aja Di yang paling atas Teman teman disini Nah Seperti ini Jadi Fillnya Itu Nanti disi gambar Seperti ini Diklik aja Pilih walk of line Dan saya akan Pilih model Nah ini Saya sudah ada Modelnya Kita pilih aja Nah Seperti itu Ini sudah ada Cuman gambarnya Masih distorsi Jadi kita pilih aja Pada menu crop Lihat disana Ada tanda Kotak putih Jadi yang ini Yang ditariknya Bukan yang tanda cropnya Teman teman Nah ini silahkan Disesuaikan Agar gambarnya sudah Tidak distorsi lagi Nah kalau sudah Klik di luar Untuk Outline nya Kita kasih warna putih Dan kita Pertebal Teman teman Ya seperti itu Usahakan Memenuhi dari Outline yang sudah Dibuat Nah seperti ini Teman teman Kita coba Pertebal lagi 6 Nah seperti ini Oke jadi seperti itu ya Cara memasukkan gambarnya Nah untuk Yang selanjutnya Jadi teman teman Tinggal di drag aja Sebelumnya Harus selesai dulu Memberikan efek ya Kita kasih shadow dulu Disini Nah sudah ada Sebelumnya Kelihatan Jadi tinggal ditekan Alt Control Maksud saya Langsung di drag Di sebelah kiri Silahkan di perkecil Nah seperti itu Teman teman Jangan lupa Untuk Bagian Outline nya juga Agar di perkecil ya Jadi jangan terlalu besar Karena lingkaran nya juga Lebih kecil Nah Vion nya kita ganti Tadi ada yang Gambarnya berbeda Oke Kita pilih aja Yang ini Nah ini masih distorsi Pilih format Ada crop Lalu di drag Teman teman Nah seperti itu ya Oke klik di luar Lakukan satu kali lagi Tekan control Lalu di drag Nah kita perkecil Jangan lupa Seperti yang tadi Saya sampaikan Harus menutup dari Patokan yang sudah Dibuat ya Seperti itu Tinggal gambarnya diganti Format Save field Picture Pilih walk of line Dan dipilih aja Salah satu Teman teman Oke Tekan oke Disini Masih distorsi Tekan crop Dan di berlebar lagi Silahkan Dipilih angle yang terbaik Lalu di klik bagian Oke Seperti itu Lanjut teman teman Sekarang kita kasih deskripsi Di bagian bawahnya Jadi tekan control aja Seperti yang tadi Seperti yang tadi ya Tekan control Lalu di drag Simpan di bagian bawah Nah disini Tadi sudah ada salat pendaftaran Sekarang Fasilitas sekolah Misalkan Fasilitas sekolah Oke Seperti itu Tinggal diganti aja ya Deskripsinya apa aja Dan disini Teman teman Di bagian bawah Ada label ya Ini nih Nah ini Kita kasih Satu lagi Nah yang ini Kita drag Tekan control Lalu di bagian bawah Nah seperti itu Kita tulisan disini Gratis konsultasi Jadi Kalau mau masuk Bisa ngobrol dulu Atau konsultasi dalam pembelajaran Boleh Nah seperti itu Jangan lupa Line spasinya Kita kasih satu Dan ini kita terkecil Oke Seperti itu Teman teman Lanjut Di bagian bawah Disini ada nomor telpon Nomor telpon Kita drag aja Disini Tinggal Kasih aja 082-15-3828-091 Ini nomor saya Teman teman Barangkali teman teman Ada yang ingin Main sharing Nah ada disini ya Nomornya Sharing tentang Pembelajaran Saya juga Tidak bisa-bisa banget Tapi mungkin kita bisa Saling menukarkan ilmu Seperti itu Oke Lanjut Di bagian bawah Disini ada tagline Teman teman Santai Serius Sukses Kita kasih warnanya Warna Ungu Nah ini Sebentar Nah ini warna ungu Santai Serius Sukses Oke Terbesar Otaknya Simpan Di bagian Disini ya Oke Jadi Kalau ketika Kita membuatnya itu Tinggal dikustomisasi Di bagian Tulisannya aja Nah yang ini Kita kasih rata tengah Untuk space nya Ini satu Kurang kecil Kita pilih Ascle Dan kita pilih Coba 12 Saya rasa cukup Kurang sedikit Pilih line spacing lagi Berarti sekitar 15 teman teman Nah cukup ya Untuk 15 Dan di bagian ini Di bagian Nah ini teman teman Ya Kita drag kembali Nah disini kita masukkan Brand nya Yang tadi yaitu Bimble hapsa Nah Bimble Di bagian hapsa nya Kita Perkecil aja Oke Diklik Nah seperti itu Teman teman Nah untuk Tulisannya Jadi yang bimble ini Kita samakan dulu 12 ya Samakan tulisannya adalah Akme Dan di bagian hapsa nya Itu kita Perbesar di bagian brand nya Teman teman Nah seperti itu Nah ini Jadi memang Ada sedikit Kekurangan ya Di microsoft word itu Ketika Spacing nya itu Tidak bisa di Custom total Kecuali Si custom nya Menggunakan text booking berbeda Itu bisa teman teman Nah ini 25 Kita kasih ya 45 Misalkan Oke kan dulu Nah maksud saya Di bagian yang ini Teman teman Jadi Kita Dibuatkan ya Tulisannya itu Berwarna orange Orange Hanya ada Outline teman teman Jadi cara custom nya Biar lebih banyak lagi Kita pilih menu dulu Disini ya Ada preset nya Disini ada 3D option Dipilih boleh Nah ini masih ada Banyak efek Efek nya teman teman Masuk text option Nah di bagian text option Disini ada Text outline Pilih solid Kasih warna putih Nah ini kan sudah ada ya Warna putih nya Tapi si Solid ini Kalau ditambahkan Jadi tertutup teman teman Warna ini Warna orang nya Jadi ini kecil aja Asal ada Seperti itu Lalu kita pilih Bagian text option Tapi di bagian Efek Pilih shadow Nah ini dipilih Warna putih aja Blur nya Dikasih 0 Teman teman Side nya kita perbesar Nah Seperti itu Jadi ada kan Nah coba Saya perbesar Nah jadi disini teman teman Nah Side nya kita kasih Satu persen aja Nah seperti itu Tinggal diatur Angle nya Oke Distance nya juga sama Iya seperti itu Nah itu Teman teman Bisa di custom aja Supaya tulisannya Jadi seolah-olah Ada outline Bukan outline nya Ada contour Kalau di korel Kalau disini Ya seperti ini Nah kalau mau Lebih custom Teman teman Mudah ya Caranya seperti ini Jadi yang ini Kita copy dulu Oke Lalu yang bimber Kita buang Nah ini kan Jadi satu baris Atau satu text box Nah yang ini Sebaliknya Yang apa saja Kita buang Nah ini kita text nya Kita simpan dulu Disini Nah simpan di bagian atas Nanti Kalau begini Lebih mudah ya Untuk di custom nya Karena beda text box Oke itu Sekarang tinggal kita Masukkan lagi Ada ajakan persuasinya ya Ayo daftar sekarang Caranya Disini teman teman Ayo daftar sekarang Masih menggunakan Text box ya Maaf Masih menggunakan shape Maksud saya Disini gunakan round corner Nah disini Ini kasih Warna putih Teman teman Fill nya Fill nya putih Outline nya No outline Dan kita masuk pada edit shape Lalu ada edit point Nah di bagian edit point Kita masih bisa meng custom Nah yang ini Kita perkecil Oke Seperti itu Ini juga sama Kita perkecil Lebih semut teman teman Kalau teman teman Ingin lebih rajin lagi Nah ini bisa diatur ya Di bagian handle nya Seperti itulah Silahkan lah Teman teman Lebih bisa ya Nah masukkan Ayo daftar sekarang Nah ini cukup saya rasa Oke Atau ini juga boleh Biar tidak ngirit lagi Nah ini Dihilangkan Format nya Dikasih Oh maaf maaf Sepertinya lebih enak yang ini Nah biar tidak terlalu lama Ayo Daftar Sekarang Oke Seperti itu teman teman Simpan di tengah Nah Seperti itu Ayo daftar sekarang Selanjutnya Di bagian ini Bagian model Di sini ada ya Satu anak Biar kelihatan rapi Kita hilangkan dulu ya Untuk outline nya semua Jadi kita pilih aja Tekan shift teman teman Seperti ini Oke Ditekan shift aja Ada di format Outline nya Nah jadi kelihatannya lebih rapi Ini juga sama Nah outline Kenapa tidak dari tadi dihilangkan Outline nya Nah itu Supaya kita lebih mudah Karena sekarang kan udah Ada text nya ya Jadi Tidak apa-apa Kalau outline nya Tidak di Sudah dihilangkan Kalau tadi tidak dihilangkan Kita susah mengkustom nya Jadi batasannya sampai mana Seperti itu Nah sekarang tinggal Kita masukkan Untuk Ini Model PNG teman teman Nah caranya Di bagian model PNG Itu hampir sama Seperti yang tadi ya Jadi pemirsa Kita insert dulu Nah disini pilih aja rectangle Disini digambar Disini digambar Lalu Kita feel nya Not feel dulu teman teman Nah Kita fokuskan pada garis yang bawah Nah yang ini ya Ini kita buang aja teman teman Oke yang bawah Ini harus mengikuti garis yang ini teman teman Garis yang melengkung Nah kita pilih dulu titiknya Supaya ketemu dulu Nah lalu masuk ke edit shape Lalu ada edit point teman teman Nah yang ini Harusnya ada disini Atau di klik aja Klik kanan End point Seperti itu Nah ini Bisa kita tarik ke tengah Teman teman Dan kita sesuaikan Untuk jalurnya Nah kalau susah Ini kan susah Jadi bisa ini Teman teman dibuang Kita coba ya Nah seperti ini Kalau dibuang Handle nya Nah jadi kita lebih mudah ya Karena tidak ada perpotongan Atau tidak ada titik Di bagian tengah Oke seperti itu Kita ambil Yang ini sedikit Nah kalau sebenarnya seperti ini Kita tinggal isi aja Feel nya dengan Foto model nya Yang tadi PNG Oke nah seperti itu Jangan lupa disini gambarnya Masih distorsi Ada format Ada lagi Menu crop ya sebentar Kita crop dulu Nah ini modelnya Jangan sampai distorsi Kalau mau masukkan efek Ada di bagian format Efek Pre-shadow aja Nah yang ini Ada option nya Yang tadi berarti Di bagian Shadow option Warnanya putih aja Dan blur nya kita tambahkan Nah seperti itu Teman teman ya Untuk Menambahkannya Dan Saya rasa Sampai sini Cukup ya Nah yang ini Objek nya Harusnya ada di belakang Jadi caranya Send to back Maaf Backward Maksud saya Send to backward Sekali lagi Klik kanan Send to backward Nah seperti itu Ada tulisan yang outline aja Di sini ya Dibuatnya agak miring Teman teman Silahkan lah Itu hampir sama Dengan menggunakan Yang haps aja Yang ini Tapi hanya menggunakan Outline nya aja Namun demikian Karena caranya masih sama Mohon maaf Selanjutnya Tinggal diserahkan oleh saya Kepada anda Mudah mudahan ini Bisa menjadi Sedikit lah Solusi bagi teman teman Yang memang Terkendala Di dalam membuat Desain brosur Tetapi Bisa membuatnya Secara mandiri Seperti itu Teman teman Oke itu dulu Mohon maaf Untuk kekurangan dan kelebihannya Terima kasih Salam belajar Saya channel